mantap ya dongah, mantap gak wih jaduknya kita jalan-jalan lagi nih hello my friend welcome back to my channel don't forget subscribe like, comment, and share thank you very much my friend kita jalan-jalan nih holiday bersama Udo Al sama Donga Sora makan jeruk sangkis ya mantap ini oke, saya ikut juga wih tidur saja mana tuh, gede-gede ya kuning gede-gede ya belum nanti, belum di ini belum dipanen ayo kita jalan ayo kita jalan, ayo lanjut jalan sana ayo bu ayo jalan ayo jalan ayo jalan dongah, ayo wah, kita jalan-jalan kemana nih dongah kebun jeruk sangkis kebun jeruk sangkis ini letaknya di bandar baru sukau ini luasnya setengah hektare lebih tapi belum sehektare ini ada 200 batang nih wah, keren ya mantap mantap apa, bu oh tuh, katanya bu gimana bu wih, keren ya langsung gini ya makanya dibantu sama ini ya dibantu kayu ya biar dia gak roboh ya gak, ini ya ini, ini ini, ini memang belum belum di ini nih kayaknya belum di apa belum ada yang dipetik nih belum ada yang diunduh kok itu jeruknya nempel di kayu? kayunya itu biar di ini dong penopang biar gak ini kan tolet ya penopang biar dia gak ini doang gak patah tangkainya batangnya dia gak patah mantep keliling-keliling lagi nih enggak, ini kayaknya masuknya masih ketemu gini kan? iya gini oh, ini belum belum pernah panen nih kayaknya ya ini masuknya gini ya iya iyalah makanya dia kalau dia kecil kayak gini ini kan kalau dia gak ditopang kan batah dia kalau gak dikasih kayu enggak sini jeruk yang biasa nih memang dalam satu ini empat-empat gini banyak ini apa kayaknya enggak ya tergantung lah ini ya ini memang udah musim ininya musim bagus-bagusnya ini kan udah empat tahunan ini nah, kalau dia kata bapak nih itu kalau pas awal-awal kayak gini nih dikurang-kurangin karena dia ini masih lebih kecil lagi batangnya jadi kalau dibiarin kan patah makanya kayak itu kan ditopang tadi nah, bagian bawahnya juga bersih ya doya jadi gak kayak kebun-kebun ini kan serut-serut ya ini sepertinya di ini terus nih wah, ini lagi nih luar biasa mantap sampai ditopang-topang jangan dipegang-pegang makanya di ini kasih ini dia batang-batang gini sangking ininya karena dia udah di ujung-ujung karena jeruk sangkis ini kan gede-gede juga nih kayak gini nih berat nih kayak gini nih bisa 4 biji 1 kilo itu iya ya satu ini ya luar biasa dong ha wah, luar biasa ayo lihat waduh makanya di ini nih ditopang oke ini nah, jangan dipegang-pegang jadi pengen-pegang yuk kita jalan lagi kita lihat-lihat lagi oh, ini lagi nih luar biasa oh, itu gimana dong kita mau ngebon jeruk sangkis gak dong dong kita mau ngebon jeruk sangkis gak ha mau wah seru ya mantap ya besar-besar ini berarti satu pohon ini buk bisa berapa kilo ya 100 kilo kali ada ya ada karena jagung orang sekilonya 4 biji aja 4 biji, 6 biji itu 1 kilo yang dipegang nak yang besar-besar kayak gitu itu bisa 4 sekilo, 4 berarti kalau kayak gini bisa 50 kilo 100 kilo nih satu batang nah, yang ini buahnya buah ini buah apa namanya buah selang ini bulan Desember kata bapaknya kemarin wah gimana dong ah mau berkebon jeruk sangkis enggak enggak kenapa enggak itu besar-besar 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 wah itu bapaknya tuh baru datang barusan pak wah itu nanti nanya-nanya sama bapaknya dong ah makasih gak apa-apa gimana dong ini ngeliat pohonnya kayak gini pak satu satu kayak gini ini bisa satu pohon empat biji empat biji kalau buahnya 60-50 rata-rata ya tapi kalau buahnya rata ya maksudnya diratain 50 lah ya karena ada yang lebih banyak 40 ya diratain semua ya tuh kayak gini nih kalau gak ditopang bisa itu ya waduh iya iya siap siap bu iya nih tuh pak suwono tadi tuh yang punyanya dong gimana udah mau punya kebon jeruknya gak nilet ini mau luar biasa luar biasa kayak ayamnya mantap ya dongah mantap gak wih jeruk nah kita jalan-jalan lagi nih disuruh disuruh pak suwono kita keliling-keliling jalan-jalan tapi hati-hati teman-teman di sekitar itu ada jurang kita hati-hati jangan apalagi kalau bawa anak-anak kecil silahkan diawasi oh ternyata belum rata semua ini bu baru belajar ya ini yang sebelah sini belum belum mungkin nanamnya juga gak bareng kali ya depan yang bagus ini baru belajar-belajar nih nah ini mungkin mungkin dulu pernah mati ditanam lagi tanam ulang wah ini wah ini lah ini nih ini 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 lagi luar biasa oke kita mau lanjut jalan-jalan ya tapi jalan-jalan hanya pakai drone ya oke sampai jumpa di video sampai jumpa di video selamat menikmati 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 subscribe youtube ekapendi aspara ya guys